Intro Ibu hamil sangat dianjurkan untuk memakan daging dengan tingkat kematangan yang sempurna Proses memasak daging kurang matang hanya akan berpotensi menyipan tokso dan rubela yang hidup di dalam unggas Terlalu banyak mengkonsumsi sate dengan daging setengah matang justru membuat ibu hamil positif terkena tokso plasma Jika sudah terlalu sering memakan sate di awal-awal kehamilan, ada baiknya untuk segera memeriksakan diri ke dokter Tujuannya agar dokter bisa sigap dan langsung memberikan obat serta antibiotik Tes untuk mengetahui indikasi infeksi tokso plasma yaitu dengan tes torch Ini berguna agar janin di dalam kandungan bisa terhindar dari parasit Lakukan juga pemeriksaan secara rutin untuk meminimalisir keterlambatan penyebaran secara rutin Jangan terlalu meremehkan pemeriksaan ini karena ada banyak kemungkinan terburuk yang bisa terjadi seperti Mengalami gangguan sarap Berpotensi infeksi pada jantung Perkembangan otak bayi yang terganggu Mengalami kebutaan saat bayi pada dilahirkan Ukuran kepala janin yang membesar atau hidrosefalus Bayi berpotensi mengalami epilepsi atau kejang-kejang Janin yang dikandung berpotensi mengalami keguguran Perkembangan otak bayi menjadi terganggu saat mengalami kecatatan Tingginya kasus katarak disebabkan infeksi toxoplasma, kubela, sitomegalovirus, dan herpes simplex atau torch Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!